Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Aku ingin meminjam api imortalmu. Ye Chen menjawab, Tetua, aku tidak punya api imortal, aku hanya memiliki api sejati. Tetua Jiang menjelaskan, api sejati yang belum terbangkitkan milikmu itu adalah api imortal. Wow, Ye Chen tidak menyangka identitas api miliknya. Khawatir, Ye Chen bertanya-tanya apakah tetua aneh di depannya ingin merebut api sejatinya. Dalam kasus seperti itu, dia akan menderita kerugian besar. Mengapa penatua membutuhkannya? Ye Chen tidak memanggil api sejatinya, tetapi melirik tetua Jiang. Tetua Jiang menjawab, untuk bunuh diri. Bunuh diri. Ye Chen berhenti, memperhitungkan bahwa dia salah dengar. Sungguh alasan yang konyol. Lebih tepatnya, membunuh iblis di dalam tubuhku. Tetua Jiang berkata, Waktu itu aku terlalu sombong, dan telah mengusik sesuatu yang tidak seharusnya aku usik. Akibatnya, saya membayar harga untuk itu, sehingga membuat aku berubah menjadi seperti ini. Tetua Jiang menghela nafas, dan melanjutkan penjelasannya, saya pikir saya bisa menyingkirkannya, tetapi saya meremehkannya. Saya tidak dapat menekannya sendiri lagi setelah lima ribu tahun. Sangat mengagumkan. Ye Chen tercengang. Ini takdir yang tidak bisa ku hindari. Ye Chen berkata, Tetua jangan terlalu pesimis. Bagaimana kalau meminta guruku untuk membantumu? Ye Chen melirik Tua Jiang, Aku tidak bisa menekan iblis, tetapi lebih banyak master mungkin berhasil. Tetua Jiang menggelengkan kepala, tidak perlu. Mengingat basis kultivasi mereka pada master saat ini, mereka datang ke sini hanya untuk mencari malapetaka. Ye Chen menggerakkan mulutnya, Tetua, bahkan master di tingkat roh virtual tidak dapat menangani iblis. Anda yakin bahwa api saya dapat memadamkannya? Tetua Jiang menjawab, Api sejati tidak bisa, tapi api imortal bisa. Tetua Jiang menyeringai, Saya telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan akhirnya seseorang dengan api imortal tiba. Sudah waktunya mengakhiri hidup ini. Ye Chen memberikan tatapan bingung pada Tetua Jiang, Tetua, karena Anda akan bunuh diri, mengapa Anda membutuhkan api sejatiku? Selama 5.000 tahun, saya telah menghabiskan energi saya untuk menghancurkan iblis itu, dan sekarang saya sangat lemah. Iblis itu akan menerobos dunia ini sebelum kematian saya. Jadi saya harus membunuhnya terlebih dahulu, jika tidak maka akan terjadi bencana di dunia ini. Begitulah, Ye Chen mengangguk, dan memanggil api sejati. Ye Chen melemparkan api sejati pada Tetua Jiang. Api itu menyelimuti Tetua Jiang, menyetrung debu di sekujur tubuhnya. Sosok urusnya terungkap, tanpa setetes darah segar. Energinya telah dikonsumsi sepenuhnya selama 5.000 tahun. Ye Chen berbisik, berdiri dengan kagum pada iblis yang tangguh di tubuh Tetua Jiang, yang menghabiskan semua stamina orang suci itu. Melolong, geraman menyebar dari tubuh Tetua Jiang. Terancam oleh api umortal, iblis di dalam tubuh Tetua Jiang meraung, dan mencoba mendobra kurungan Tetua Jiang. Jeritannya penuh dengan kekuatan magis, dan mampu melahap. Ye Chen kehilangan akal sehatnya, rasa sakit membakar jiwanya. Jiang Taiksu, apa kau sungguh ingin mati? Teriakan mengerikan datang dari tubuh Tetua Jiang yang berasa dari iblis. Kita telah terjerat selama 5.000 tahun. Sudah waktunya untuk mengakhiri sekarang. Kamu tidak bisa hidup jika aku mati. Seharusnya aku mati lebih awal. Teriakan itu menghilang. Saat api sejati meninggalkan tubuhnya, Tetua Jiang, yang nafasnya mencapai titik terlemahnya, akan mati kapan saja, seperti cahaya kesepian di tengah angin yang meratap. Ye Chen bergegas mendekatinya, dan mengeluarkan cairan rohnya. Hidupku akan segera berakhir. Tidak ada obat ajaib yang bisa menyelamatkanku, Tetua Jiang menghela nafas. Meski begitu, Ye Chen memasukkan banyak cairan roh Giyo ke dalam tubuh Tetua Jiang, dengan harapan memperpanjang hidupnya dengan energi vital yang lemah. Nah, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu memiliki energi iblis? Tetua Jiang tidak mencegah infus Ye Chen, tetapi menjentikan senyum seperti kakek kepadanya. Meskipun ragu-ragu, Ye Chen menatap keanggunan Tetua Jiang, dan mengeluarkan tripod kecil, asal energi iblisnya. Kilaton berkedip di mata Tetua Jiang saat melihat tungku kecil yang dikeluarkan Ye Chen. Tatapannya yang menyala-nyala memudar, dan dia melambaikan kepalanya, tersenyum lega, rupanya dia, iblis neraka, meskipun sekuat dirimu, kau tidak bisa menahan perubahan zaman. Tetua, Anda tahu asal usul tungku kecil ini. Ye Chen memandang Tetua Jiang dengan bingung. Tetua Jiang tersenyum tanpa memberitahu rahasia tungku, nak, ini harta karun. Simpan dengan baik, kalau tidak, itu akan membuatmu mati. Kaget, Ye Chen memeriksa tungku lagi. Dipuji oleh seorang tingkat suci, itu pasti luar biasa. Kamu memiliki begitu banyak harta, Tetua Jiang yang lemah melirik tas penyimpanan Ye Chen dengan beberapa komentar mendalam, mata berbinar. Ye Chen melihat tas penyimpanannya dengan heran, di mana barang-barang lain yang sama berharganya dengan tungku berada. Nak, lihat mataku, Tetua Jiang berjuang untuk mengangkat kepalanya. Ye Chen menatap mata Tetua Jiang, tidak menyadari apa yang akan dia lakukan. Satu mata kosong, satunya lagi penuh misteri, seolah-olah dengan langit berbintang yang tak terbatas dan dunia yang mendidih. Roda abadi diukir di pupilnya, dan terhuyung-huyung ketika Ye Chen melihatnya. Kenapa matanya terlihat seperti itu? Ye Chen tercengang. Mata roda abadi, koleksiku yang paling kubanggakan. Aku akan memberikannya padamu. Ah! Penderitaan menggeram di dasar jurang yang bertinta. Di depan altar yang hancur, Ye Chen menutupi mata kirinya, berteriak. Darah menetes melalui jari-jarinya, dan menodai seluruh wajahnya. Kepalanya menggelegar, seolah meledak. Saat darah dipompa keluar dari mulutnya, Ye Chen ambruk di tanah, pingsan. Tubuh tetua Jiang memudar. Kedua matanya kosong setelah memberikan mata roda abadi kepada Ye Chen. Keheningan turun. Bangun dengan pusing, Ye Chen duduk, dan memijat alisnya. Nah, kamu bangun. Suara lembut tetua Jiang menyebar dari altar. Dia berseri-seri dengan baik pada Ye Chen, meski kehilangan mata. Lebih dari separuh tubuhnya menghilang, dan itu akan menguap dari dunia dalam beberapa menit. Ye Chen bangkit dengan tergesa-gesa, dan datang ke tetua Jiang, tetapi tidak tahu harus berbuat apa saat menghadapi tubuhnya yang akan menghilang. Apakah kamu merasakan perubahan pada mata kirimu? Tetua Jiang menyeringai. Ye Chen memeriksanya. Yang mengejutkannya, mata kiri itu tidak sama seperti sebelumnya, dengan banyak kedalaman dan banyak hukum misterius. Terutama tanda roda abadi, yang diukir dengan banyak rahasia. Kekuatan luar biasa dari mata kirinya membuatnya takut. Penatua, ini, tertegun. Ye Chen memandang tetua Jiang. Mata imortal hanya milik klan imortal. Dan mata itu mungkin terbangun setiap 10.000 tahun. Klan imoral, abadi. Ye Chen terheran-heran. Penatua, Anda, Anda dari klan abadi. Tetua Jiang mengangguk pelan. Keheranan menguasai Ye Chen. Klan abadi, salah satu dari sembilan klan di zaman kuno, tercatat dalam legenda. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa sesepuh yang sekarat dihadapannya adalah seorang suci pada usia setidaknya 5.000 tahun dari klan. Kultifator dari klan abadi jarang. Selain itu, mata roda abadi muncul setiap 10.000 tahun. Betapa beruntungnya Ye Chen karena dia menyaksikan satu dan memilikinya. Aku menyadari betapa hebatnya mata itu setelah memilikinya. Tetua Jiang melanjutkan, tetapi berhenti, dan menggelengkan kepala, mengungkapkan rasa kehilangan, kekuatannya yang membuat saya sombong. Saya buta memilih jalan salah dengan mengusik apa yang seharusnya tidak saya usik, membawa masalah bagi diri saya sendiri, dan menghabiskan 5.000 tahun untuk menyelesaikannya. Mengingat masa lalunya, lelaki tua yang sekarat dengan wajah tua ini lebih seperti orang biasa yang mengucapkan selamat tinggal pada dunia saat ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun masih terikat secara sentimental dengan dunia. Pena tua, Anda benar-benar memberikan hadiah yang begitu berharga kepadaku. Ye Chen bergumam sambil menatapnya, Anda bisa diselamatkan. Tetua Jiang Melambai, menyeringai tanpa lelah, energi vital saya telah dikonsumsi selama 5.000 tahun. Bahkan dewa pun tidak dapat menyelamatkan saya. Itu adalah takdir yang sudah ditetapkan. Ye Chen menyaksikan seorang suci meninggal di hadapannya dalam diam, dilumpuhkan oleh kesedihan. Aku tidak punya banyak waktu. Dan aku punya beberapa pengingat untukmu. Tetua Jiang mengumpulkan dirinya sendiri, dan menoleh ke Ye Chen. Pena tua, tolong beritahu saya. Ye Chen membungku hormat padanya. Disukai oleh dewa, mata roda abadi saya terbangun. Tapi saya memprovokasi iblis dari kesombongan saya, dan salah satu mata abadi diambil. Mata bisa merasakan satu mata lainnya. Berhati-hatilah jika kamu bertemu dengan mata roda abadi satunya lagi. Jika kamu bukan tandingannya, hancurkan saja mata yang kuberikan padamu. Ye Chen terkejut meski mendengarkan dengan tenang. Ye Chen menyadari betapa mengerikannya mata abadi itu. Bahkan satu mata tetua Jiang, seorang suci, diambil, musuhnya pasti mengerikan. Kemampuan mata roda abadi yang misterius bervariasi. Kamu akan tahu nanti. Tetua Jiang mempercepat pembicaraannya, dan memanfaatkan waktu untuk memberi tahu Ye Chen lebih banyak, karena tubuhnya dipercepat menghilang. Secara teknis, mata roda abadi dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangan orang-orang dari klan abadi. Saya tidak tahu apakah kamu dapat mengatur mata atau tidak. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi setelah memberikan mata kepada para kultifator klan lain. Nada tetua Jiang menjadi lebih cemas dan bahkan rusak. Karena waktunya kurang, dia masih punya banyak hal untuk diceritakan pada Ye Chen. Ye Chen hanya diam, dan mendengarkan dalam diam. Skill terlarang bernama iluminasi langit bersembunyi di mata abadiku. Jangan gunakan skill itu kecuali kamu dalam keadaan darurat. Menerapkannya akan menghonsumsi umurmu. Dan semakin kamu menggunakannya, hidupmu akan semakin pendek dan semakin pendek. Pada malam bulan purnama, jangan mengaktifkan mata atau menggunakan kemampuannya. Cepat atau lambat kau akan menyadari, mata enam roda abadi itu akan menguak beberapa misteri, namun jangan pernah membocorkan rahasia itu. Mata itu adalah mata dewa, dapat menyebabkan malapetaka. Simpan sampai akhir hidupmu. Anak muda, jika boleh aku akan mengatakan ini padamu, semua orang di klan abadi, tidak akan memasuki keabadian jika belum mencapai tingkat kaisar. Tubuh kurus tetua Jiang menghilang, saat dia mengucapkan setiap kalimat. Sekarang, hanya bahunya dan kepalanya yang tersisa, dan orang suci itu akan benar-benar menghilang dari alam semesta dalam satu menit. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tetua, apakah Anda memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? Keinginan yang tidak terpenuhi. Tetua Jiang mengungkapkan senyum kelelahannya, dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya. Dia masih memandang alam semesta tanpa akhir dengan mata kosongnya, dari mana air mata jatuh dan berubah menjadi abu. 5.000 tahun, kamu pasti sudah mati. Tetua Jiang menggelengkan kepala dengan putus asa, dan berseri-seri dengan sedih. Huang Er, sayangku, kupikir aku tak terkalahkan, dan kita akan bersama selamanya. Tapi sekarang, aku menyesal. Aku berjanji akan menemanimu sampai mati jika aku memiliki kehidupan lain. Sambil menangis, Tetua Jiang terus berubah menjadi abu. Ye Chen tidak mengucapkan sepatah katapun. Orang suci memikirkan kekasihnya bahkan sebelum kematiannya, dan menyadari betapa berharganya cinta bersama sampai sekarang. Semua penyesalannya akan menguap bersamanya. Seketika, Ye Chen berlutut dengan melankolis, penatua, selamat tinggal. Senyuman yang melelahkan namun ramah terungkap di wajah Tetua Jiang, Nak, jalur kultifasi itu sulit dan penuh dengan kesulitan dan keterasingan. Ingat kata-kataku, tetap setia pada hatimu, dan kamu akan mencapai tujuanmu. Tetap setia pada hatimu, dan kamu akan mencapai tujuanmu. Dengan kata-kata terakhir selesai, Tetua Jiang menghilang bersama angin, dan ucapan lembutnya bergema tanpa henti di antara langit dan bumi. Tetap setia pada hatiku, dan aku akan mencapai tujuanku. Ye Chen bergumam, menyadari sesuatu. Retakan, tidak dapat menahan perubahan lebih lama lagi, altar yang hancur di bawah Tetua Jiang terkelupas, dan menghilang tertiup angin. Saat Tetua Jiang meninggal, cahaya bintang yang terang dan cahaya bulan yang bersih menyinari dasar jurang yang redup. Tetua, aku akan menggunakan mata roda abadi untuk melihat dunia yang penuh misteri ini. Ye Chen membungku dengan tangan terlipat di depan ke tempat Tetua Jiang menguap, menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan keluar. Ye Chen membutuhkan satu jam untuk meninggalkan dasar jurang yang panjang. Meskipun di malam yang dalam, di luar jurang bertinta penuh dengan semangat dan vitalitas, pohon-pohon kuno mengjulang tinggi dan bunga-bunga bermekaran. Betapa anehnya itu. Ye Chen melihat sekeliling, dan membelai mata kirinya. Yang mengejutkannya, semua makhluk hidup lebih jelas di mata roda abadi. Selain itu, visinya menjadi lebih jelas. Sebelumnya, pandangannya tampak kabur, tapi sekarang dia bisa menembus penglihatan. Betapa dalamnya mata itu. Melihat sekeliling, dia berjalan ke depan dinding tebing, dan berencana untuk mendaki kembali ke bagian terdalam dari kebun obat. Namun, aroma wanita datang, dan sebuah tangan mengangkatnya. Bocah kecil, bagaimana kamu bisa turun? Kenapa kau tidak mati? Saat suara melodi muncul, cusuan muncul, dan menangkap Ye Chen, seolah-olah meraih seekor anak ayam. Guru yang cantik, kenapa anda juga turun kemari, seketika Ye Chen malu melihat gurunya? Matanya melebar, melalui mata roda abadi, dan melihat kulit putihnya yang lembut dan bahkan warna celana dalamnya. Cusuan yang seperti peri telanjang di matanya. Ye Chen bergumam, tembus pandang. Apakah ini juga merupakan kekuatan dari mata enam roda abadi? Apa ini juga tindakan kejahatan bisa melihat orang telanjang tanpa pakaian? Ye Chen menatapnya, dan menelan seteguk ludah. Sosok dan kulitnya yang sempurna begitu menggoda sehingga dia membakar seluruh tubuh tanpa memperhatikan hidungnya yang keluar darah. Cusuan bertanya, ekspresi macam apa itu? Canggung, Cusuan ditatap oleh Ye Chen. Wah! Ye Chen terbatuk, menyeka darah dari hidungnya, dan tertawa hampa, Guru, mengapa anda ada di sini? Justru itulah yang ingin aku tanyakan padamu. Katakan padaku mengapa kamu ada di sini. Dia melonggarkan cengkeramannya sambil tersenyum, dan Ye Chen jatuh ke tanah. Kamu memetik ramuan roh di taman ramuan roh, bukan? Mengapa kamu berada di bawah tebing sekarang? Bagaimana kamu bisa turun ke bawah sana? Aku turun di sepanjang tanaman merambat. Ye Chen membuat alasan, dan menunjuk ke tanaman merambat yang tergantung di dinding tebing. Cusuan menertawakan kata-katanya, berkedip menyeringai, jari-jarinya menempel di wajahnya, Wah, kamu tidak jujur. Sebagai seorang kultifator di tahap roh virtual, aku tidak berani terbang turun dari tebing tinggi. Kamu, seorang murid pada tahap kondensasi ki, setidaknya butuh 7 hingga 8 hari untuk turun. Hingga 8 hari untuk turun.